Ultima Games Indonesia di sini kali ini kita bakalan lanjutin lagi main Minecraft ATM 7 to the sky nya Oke langsung aja kita mulai let's go Oke teman-teman jika kalian suka dengan game survival, open world, RPG dan yang lain-lain Mohon untuk subscribe, like dan komen ya karena subscribe itu gratis ya teman-teman Oke kita lanjutin lagi ini to the sky nya Dimana kita kemarin itu sudah bertualang ke dimensi lain ya teman-teman Ke dunia lain ya teman-teman Dan sekarang kita bakalan di video kali ini kita bakalan membuat yaitu teleport ya Teleportasi secara otomatis ya teman-teman Sehingga kita tidak perlu lagi ke yaitu portal bunga ya teman-teman Jadi kita bisa satu tekan pencet tombol aja ya teman-teman Dan sekarang kita sebelum itu ya sebelum kita membuil yaitu membuat teleportation Kita sekarang bakalan yaitu membangun tempatnya terlebih dahulu Nah di belakang gue sudah ada yaitu fondasi ya fondasi yang terbuat dari batu ya teman-teman Nah ini dia fondasi yang terbuat dari batu Jadi kobol stone yang seperti ini dibikin jadi seperti ini dengan menggunakan mesinnya itu machine table atau stone cutter ya teman-teman Jadilah seperti ini Oke dan kita bakalan membuatnya dengan terakota ya teman-teman Teman-teman disini kita ambil terakotanya terlebih dahulu mungkin satu stack aja dulu Kemudian terakotanya tersebut kita kasih warna red atau merah ya teman-teman Oke dan terakota merah ini kan terakota biasa gitu ya terakota merah kita jadikan seperti ini Oke dan jadilah terakota merah ada 8 red terakota oke mungkin satu biji lagi ya Oke mungkin satu lagi 8 oke dan ya kita juga membutuhkan terakota yang ini apa namanya yang putih ya Tapi nanti aja dulu kita bikin dulu yang putih dulu ya yang putih terbuat dari Die wit die wit die kita bikin terakotanya lagi Seperti ini ya teman-teman Dengan menggunakan wit sekarang jadi wit terakota oke satu lagi mungkin ya Oke nice oke dan terakotanya itu kita ubah ya teman-teman Tunggu sebentar ini kita masuk-masukin lagi si terakotanya itu kita ubah dengan menggunakan Mason table ya teman-teman pertama kita red aja dulu dan kita kasih pilih atau kita ada pilihannya ya teman-teman ini banyak sekali ada yang ini ada yang ini oke teman-teman mohon maaf ya teman-teman karena di skip ya karena ini bakalan lama kalau misalkan gua buildingnya seperti itu ya teman-teman di belakang ya jadi kita lihat yuk belum selesai dan belum jadi ya teman-teman jadi seperti ini dan ini juga belum dipintuin jadi ini adalah masuknya di sini dan ini di sini bakalan ada teleportasinya di daerah sini ya nanti kita munculnya itu di daerah sini ya teman-teman belum lagi kita bikin di daerah sononya ya di daerah portal sononya kita belum bikin jadi kita bikin seperti ini aja dulu ya teman-teman mohon bersabar ya teman-teman karena ini adalah ujian ya Oke kita kacain dulu ya Oke let's go nanti kalau udah selesai kita kacain gua bakalan review Oke let's go Oke ya teman-teman gua udah nyelesaikan ngacain dan seperti itulah hasilnya tuh di belakang gua ya ada ya Oke kita review aja lebih dekat ayo let's go kita review disini kita menggunakan kaca ya yang seperti ini tipenya Oke dan ini juga juga dan belum dipintuin ya teman-teman dan belum diatapin pula ya ampun dan ini sistemnya seperti gedung ya seperti kontrakan ya ampun kos-kosan Oke jadi seperti inilah bentukannya ya teman-teman tempat teleportasinya ya dan sekarang kita bakal membuat pintunya pintunya itu terbuat dari kayu yaitu kanopi ya kanopi itu yang ada di dunia lain ya teman-teman di portal bunga yaitu ya kita bakalan bikin yaitu ini dia pintunya seperti ini ini mirip sekali sama spur ya kayu spur ya teman-temannya Oke disini ada dua ada tiga ya ada tiga pintu jadi seperti ini aja Oke dan pintu ini salah selalu seperti itu kenapa anda selalu salah nah kalau jelek ya maklum ya harap dimaklum kalau jelek teman-teman ya karena karena ini istilahnya hanya buat teleportasi saja gitu ya Oke dan sini sudah selesai jadi gedungnya tinggal di daerah persononya ya di daerah teleportasinya nanti aja di portalnya situ maya dan sekarang kita bakalan membuat yaitu membuat yaitu mesin teleportasinya teman-teman mesin membuat teleportasi itu terdiri dari yaitu ada meter transmitter kemudian ada meter receiver kemudian ada charge porter kemudian ada Adventure charger charger porter dan juga ada dialing device kemudian ada dimensional cell yang simple mode kemudian ada power cell cards dan kita bakalan bikin ini semua teman-teman pushing pushing tujuh keliling teman-teman Oke satu-satu aja kali ya bikinnya atau diskip aja hmm oke deh kita bikin dulu ya kita bikin dulu charge porter ya yaitu ini dengan menggunakan ender pearl dan juga block of redstone block of redstone teman-teman Oke gua ini inventory gua ini ya retro keta sama with terakotanya ya ya ampun ini masih di dalam ini ya inventory ya nanti ini buat di dimensi sono ya buat ini dimensi sono kita buat seperti ini juga sama ya Oke dan disini juga nanti kanan-kiri nih nanti 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 kanan-kiri di off game aja kali ya di yang sebelah situnya Oke kita sekarang pengen apa redstone redstone mana redstone redstone ini dia redstone perasan banyak redstone kok teman satu stek gitu ya ampun kita bikin yaitu ini dia kemudian eh oh ya di sini ya gue gue naruh redstone di sini lupa ya ampun nah nih dia ada 300-an ya gitu lupa kemudian ini juga enterpoor second oke kemudian kita butuh airnya kan Oke dan yaitu apaan itu dapat kapan gua nah sekarang kita bikin ini dia bikin satu buah kemudian yang plusnya ya Advenson charger porter ya ampun itulah dia kita memerlukan blok blok redstone empat dan diamond do oke gua ambil diamond do nya dulu itu yang terpenting diamond do ya kan mengambil 14 kenapa gua dapat achievement ya ampun Oh ya ini update terbaru ya jadi ini ngerestart teman-teman misi-misinya itu ngerestart ya teman-teman jadi update terbaru ini entahlah entahlah apa yang terjadi ya ini juga tadinya sih armor gua semuanya itu hilang ya semuanya itu hilang tadinya teman-teman hehehe ampun nah untung bangunannya nggak hilang teman-teman nah seperti itulah jadi kita butuh tadi itu apa sih ya ampun redstone rupa saya redstone satu stack mungkin karena mau bikinnya empat ya eh jangan digitu kan kalau empat diginikan bisa nggak nah di itu kan Oke satu dua tiga empat Oke kemudian kita bikin ini dia advent charger porter Oke hehehe Oke sekarang inilah dia bentukannya ini di charge ya pasti ini di charge kita charge dulu teman-teman ini menggunakan alat ini doang kita bisa ke dunia sono dan balik lagi ke sini jadi tinggal pencet-pencet aja teman-teman Oke jadi simple aja ya jadi nggak perlu ngelangkah ke portal lagi kita ya Oke jadi kita kecas dulu ya teman-teman teman-teman mohon bersabar Oke ini lagi nge-charge energinya biarkan saja ya teman-teman dan sekarang kita bakalan membuat yang lainnya Oke di skip aja ya teman-teman let's go to the go 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 karena ini kita memerlukan puyeng-puyeng Oke hehehe eh kalau nggak percaya nih puyeng nih yang ini mater transmitter butuhnya itu ini ya itu mesin frame ya kan redstone mesin frame itu dibuat dari ya ampun eroni ngot yang perlu dia ya kan ya teman-teman jadi harus di skip ya supaya durasi videonya enggak sudah lama yuk let's go to the go 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 oke ya teman-teman kita sudah membuat yaitu alat-alatnya ada apa saja Oke disini ada meter receiver ya saya bikin lima mudah-mudahan cukup ini buat balik lagi ya kemudian kita kemudian ini meter transmitter sebenarnya sih butuh dua aja tapi gua bikin 5 ya yang penting lebih aja gitu ya Oke hujan lagi ya ampun dan ini adalah dimensional cell sebenarnya sih ini butuh cuman tiga doang ya cuman gua bikin 10 biji dan ini dia link device ya butuh satu dan ini power cell card ya gua bikin 11 biji entah ini cukup atau enggak ya ini power cell nya itu biar istilahnya wireless ya kemudian ini basic universal cable Oke gua belum bisa bikinnya ya teman-teman belum tahu cara bikinnya ya mudah-mudahan berhasil ya Oke jadi caranya itu ini teman-teman gua nyambungin ke ini nih mana sih nah nih kincir angin ya teman-teman jadi gua bakalan menyambungin ke kincir angin dari aduh dari sini Aduh kita nggak bisa loncat lagi pokoknya dari bangunan situ ya bangunan yang kincir di sini kita sambungin ke gedung ini ya yang baru ya teman-teman sehingga kita nggak makan memuat lagi yaitu listrik ya makan tempat gitu ya Oke gua bakalan bikin lagi sambungannya gua bakalan dobrak gini ya dobrak sama saya ini kan ditancurkan supaya ada jalan ke sana doang sih ini aja deh nah seperti itu kita tempelin aja ya Nah supaya ada jalan kesono nah seperti itu dan itu ada gimana coba Oh ya jetpack kita juga kita aktifin aja ya supaya bisa terbang tapi terbangnya juga hati-hati nih bisa-bisa oke oh he bisa terjatuh Oke ini dia kabelnya kabelnya ada di situ hai dong nyambung dong kurang deket lagi Oke kita lihat yang charge dulu ya teman-teman apakah sudah mah penuh atau belum mana nih yang lagi ngecas nih coba ayo Oke ini sudah penuh teman-teman eh sudah terisi penuh Oke gua bikin dulu ya teman-teman let's go Oke teman-teman ini lagi hujan ya teman-teman eh gua kehujanan walaupun di dalam ruangan dan ruangan yang masih bolong masih bolong oke ya teman-teman itu oke lah ya Nah sekarang kita bakalan menaruh dimensi telnya dan ngecasih power card nya ya dan mungkin ini di taruh di sini mungkin Oke seperti itu dan pakai yang namanya kabel diisi kabel nah seperti ini dan dia bakalan mengisi ya teman-teman Oke kita pencet in ya dan dia sudah mengisi ya teman-teman Oke ini sudah tengisi Oke dan sekarang kita bakalan mengisi ininya ya power cell nya kita masukin aja satu biji dan dia bakalan ada yang kuningnya ya dan ini sudah terkonek ya ya teman-teman Oke dan kita pasang satu lagi Oke dapat satu lagi mungkin Oke dan ini sudah terkoneksi ya beda sama ini ya ini unlinked yang ini link satu dan link satu ya teman-teman Oke kemudian kita hancurin aja ya dan ini yang sudah ada cell powernya ya teman-teman dan kita sekarang ngisi yang satu lagi dan kita in nah ini sudah mengisi dan kita isi lagi langsung Oke sudah terisi dan ini juga diisi ini kenapa supaya ada dua gitu ya supaya ada dua karena kita memerlukan dua kita hancurkan dan kita punya dua oke dan sekarang saatnya ya ampun poyang-poyang dah loh eh tempatnya itu teleportnya di sebelah sini kali ya ini 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 gua nggak nggak begitu yakin yakin sih nggak begitu yakin bisa gitu mantul terus gimana ya ampun ini pakai ini nah dipakai dimensi ini ya nggak salah ini dimensi ini kok dia enggak ini sih enggak enggak kekoneksi oke teman-teman kita lanjutin lagi dan ini sudah di out ya kita pencet out aja dan sekarang kita bakalan yaitu mater receiver kita taruh di atasnya teman-teman nah seperti ini dan dia bakal mengisi ya teman-teman teman-teman seperti itu sudah terisi penuh kemudian ini sebenarnya kita bakalan di atasnya ya teman-teman dan ya gua bakalan bikin yaitu eh slab ya teman-teman slab karena kita bakalan terjatuh nantinya Oke kita sudah memasang slab seperti ini nah seperti ini nantikan kita muncul di sini ya kan dan di sini kita kasih nama rumah 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 atau home ya teman-teman jadi seperti itu dan kita kasih yang buletnya nah ini dia kita klik kanan eh shift sama kanannya Oke dan disini juga nah langsung ya kan nih yang gua keluar di sini ya teman-teman gua di luar gua di luar di sini dan kita klik kanan gitu nah bakal langsung jadi di sini teman-teman teleport Oke nice ini sudah jadi dan ini sudah berhasil ya teman-teman teleportation berhasil nah disini kan ada yaitu rumah ya dimensi word ya nanti di sini ada dua yaitu dimensi di sebelah sononya ya teman-teman di yaitu di dunia lainnya itu nanti di dunia lainnya itu gua bikin di offcam aja yang penting kita bisa teleportasi ya teman-teman Oke sampai di sini aja dulu video kita kali ini yang suka dengan video ini mau untuk subscribe like dan komennya sampai jumpa di video game selanjutnya so bye bye dadah teman-teman